nama yu siapa? Oliya Tengku kok gak pake O katanya kan kalo bertempur sama tentera Aceh nama saya Mukhtaruddin bin Yaqob saya lahir di Aceh Utara 21 Juni 1969 depannya di gedung saat ini sudah berusia 52 tahun saya berkiprah di jurnalistik itu insyaallah sudah dari tahun 93 sebenarnya 93 saya tidak hitung sudah berapa tahun ya artinya hampir 30 barengkali ya kalo dilihat dari ini dan enjoy saja sebenarnya posisi di wartawan ini di jurnalis karena semua sesuatu itu harus dinikmati semua korea itu harus dinikmati jadi saya tidak ada masalah dari 93 saya jadi wartawan pertama magang di harian serabi Indonesia kemudian jadi wartawan olahraga di mimbar umum karena saat itu yang ada peluang wartawan, wartawan olahraga itu tahun 93 kemudian 95 saya di harian merdeka Jakarta apa namanya yang paling penting yang paling penting liputan pertama yang saya bilang tadi dahsyat itu liputannya referendum itu di masjid raya tahun 9 November tidak salah 9 November 99 jadi saya teringatnya 9 dan pada saat itu kita bisa mungkin kita lihat di mana-mana bagaimana hari itu euforianya orang-orang di depan mesia ya seolah-olah pada saat itu sudah merdeka tapi yang menjadi yang menjadi kita menarik itu saya liputannya harus saya larikan ke ke bandara karena pada saat itu menggunakan kamera yang kamera yang kasetnya besar itu dan saya harus melawan arus untuk bisa sampai ke bandara karena masa itu datang dari dari arah timur ke Masjid Raya pada pagi itu semua sana sementara saya harus lawan arus naik pespan harus ke bandara kalau telat itu tidak akan tayang itu satu sementara yang lain pada tayang semua nanti dan itu akan basi dan itu tidak mau tahu kantor bahwa liputan itu usaha kita seperti apa prosesnya seperti apa kantor yang penting liputan itu sampai di sana bila perlu kita apa namanya bergantung di pesawat pun harus kaset itu harus nyampe antar kaset itu walaupun pernah habis antar kaset habis minyak habis minyak kenapa? karena uang di tangan ini terbatas nah pernah kecelakaan itu habis antar kaset kecelakaan ada teman kecelakaan jatuh karena di bengkolan terlalu cepat bawa ada teman kecelakaan dia membiarkan tangannya berdarah tapi dia harus ngejar ke bandara pada saat itu kalau tidak dia kejar kaset itu tidak terkirim setelah sampai semuanya sudah terkirim kaset aman baru dia cari obat untuk obat til berluka ketika memotong kaset kaset lama itu kita karena di dalam tas itu harus ada satu obeng obeng bunga itu harus ada isolatif untuk nyambung harus ada apa lagi ya kaset lain kaset yang ini karena ketika itu harus dipotong-potong kalau tidak terkirim ke sana kita tidak ada kaset lain persediaan di sini jadi dipotong seperti itu nanti ada yang kita beli satu kaset itu 60 detik 60 menit tapi kita potong beberapa ini nanti kaset dipindahin waktu kita lakban itu mirip ganja mirip ganja jadi dibilang Aceh selalu kalau kirim ke Aceh dari Aceh selalu mirip ganja karena dia packingnya packing bal packing bal balnya bal besar kan segini kan jadi itu memang khusus itu kalau dari Aceh dan saking nggak ada ini dengan mulut pun dipotong yang penting kaset itu nyampe apa mencerita pokoknya kaset itu terkirim itu dengan segala upaya itu itu yang yang paling saya nggak bisa lupakan kalau masalah-masalah dinamika ya pada saat itu belum ada internet tahun 1999 di Indonesia belum ada internet eh di Aceh khususnya karena kalau tidak salah tahun 2000 baru ada internet itu wasantaranet itu di kantor pos dan semua orang pergi ke sana salah satu jalurnya ya harus titip dengan orang siapapun nggak mau siapapun dia apakah dia akan memakai kita terserah apakah dia ada di sana merepotkan dia terserah pokoknya barang itu harus sampai saya pengalaman beberapa kali saya titip misalnya salah satu saya titip itu dengan ke Polda Pak Barum ya Pak Barum Syah itu sampai dibilang kamu perintahkan jenderal-jenderal saya nggak ada orang nggak peduli dan semua TV pada saat itu harus menitip seperti itu nah yang membuat sampai sekarang terngiang-ngiang itu menitip pada salah seorang penyanyi Aceh saya tidak sebutkan tidak etis ya dan dia merasa terganggu memang yang satu lagi kalau paling paling mungkin pada pilot tapi gitu kan susah karena sangat sangat protektif pernah sekali pernah sekali tapi saya ingat lagi pernah sekali pilot tapi tidak tidak nyaman ini karena kenapa ketika dia sampai ke sana takut orang kantor itu belum sampai disitu dia akan terbang lagi itu berisiko kalau ini kan penumpang turun masih bisa dilacak dia dia kemana wah ke gogor itu kita harus berkawan semuanya intinya berkawan itu narasumber itu kenapa dia respect karena aku sudah kenal itu intinya kalau belum kenal itu agak susah jadi kita harus pakai semua kaki kalau kaki misalnya nggak tembus sini-sini sana-sini ya kalau memang plan-nya ada beberapa plan itu bukan plan kalau acara kan plan A, plan B kalau mana plan A sampai plan Z itu harus ada jadi kalau nggak nggak tembus itu ada plan A saya yang paling teringat itu ketika Al-Mahrum mengganggu seorang wartawan Sabili itu ya majalah Sabili kami pergi itu bertiga kemarin itu ada Muharram yang pemeraka itu ada saya dengan kameramen ada majalah Sabili itu satu lagi saya ingat siapa namanya oh dari detik dari detik.com ada dua dari detik ya itu diganggu sama Tengku Adelasepi jadi diganggu ketika kalau sekarang di markas yang sekarang beliau nggak ada lagi boleh kita sebut markas kalau boleh kan di sebuah SD di Jim Jim tuh diganggu nama kamu siapa nama you siapa Oliya Tengku kok nggak pakai O katanya kan kalau bertempur sama tentera Aceh K.O katanya kan pucat padahal ini ya oh nggak apa-apa kamu jurnalis aman baru-baru naik lagi oh udah tetap ada pucat ya kalau bertempur Aceh nah ada teman saya namanya Yaddy Jamhur dia orang Padang dia tanya yu yu di mana Tengkulah kan kalau ngomong yu dia kan yu dari mana Padang Tengku oh nggak apa-apa ada Minang Merdeka Aman nanti satu Sumatera jadi ya yang lain nggak ditanya lagi tapi saya teringat Tengkulah itu dulu nggak nggak mau dia ID card kita ID card dari perusahaan dia mau kartu nama dia nggak bisa pegang kalau ID card itu saya udah tahu yu wartawan apa-apa lagi tapi kalau kalau kartu nama kita memang kita pribadi ya jadi ada beberapa memang dan sempat disempat disempat ketika nggak jadi dalam posisi wartawan sempat juga apa namanya jalan dengan berlutut ya ketika ada rajian tentara di daerah politeknik yang sekarang di Luswale saya pulang kampung itu naik bus tapi itu memang tidak menampakkan diri karena posisinya salah kalau kita nampakkan juga takut nanti bermasalah saya nggak akan sampai Bandaceh ya kita nampakkan kita dikerjain seperti orang-orang tahanan bukan tahanan artinya warga-warga yang lain jadi di pintu mobil itu nggak boleh jalan tegak jalan pakai gini merangka bukan merangka sih tinggal lutut ya nah jongkok lah jalan jongkok istilahnya nah masukannya sebenarnya terus belajar itu adalah satu keharusan karena tidak mungkin tidak mungkin dengan kondisi yang sekarang ini persaingannya yang sebenarnya persaingan sekarang itu dahulu lebih lebih dasar dibanding persaingan kemarin kalau kita bersaing kemarin itu jurnalis bersaing dengan sesama jurnalis artinya sesama media mainstream kalau sekarang jurnalis bersaing dengan media sosial jadi kalau memang kualitas kita itu tidak lebih bagus dengan media sosial nah media kita akan ditinggal nah kapasitasnya kekuatannya sama sebenarnya kadang-kadang maaf kita bilang lebih dasar gambar media sosial karena mereka bisa real time sampai di lapangan kalau kita masih jalan cuman kita di kelemahan jadi ada kelemahan media sosial kan verifikasi jadi kalau istilah orang ini bilang orang itu kan main hambu aja kan kalau kita masih verifikasi masih kita cek apakah benar data segala macam nah makanya disitu butuh peningkatan kapasitas bagaimana kita buat berita itu bisa meyakinkan orang bahwa berita kita itu memang lebih penting dari media sosial nah yang kedua pemilihan nalasumber kita jangan nalasumber yang hanya nalasumber itu aja kemudian nalasumbernya yang bilang hanya membenarkan-memenarkan saja ya membenarkan-menarkan ya itu kan normatif sekali terima kasih 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 terima kasih